2 sosok penting tinggalkan timnas Indonesia, Sin Taeyong tambah amunisi dari Liga 1. Jangan salah, begini katanya. 2 pemain penting dipastikan tidak akan ambil bagian di laga awal timnas Indonesia pada piala AFF 2022. 2 pemain tersebut adalah Elkan Bagot dan Sandi Wals, mereka akan menjalani sejumlah laga bersama klubnya sebelum bergabung dengan timnas Indonesia. Elkan Bagot dipastikan akan melewatkan fase grup A piala AFF 2022, sedangkan Sandi Wals akan absen dalam laga perdana timnas Indonesia melawan Kamboja. Dengan absennya 2 pilar penting timnas Indonesia tersebut, terdapat sebuah kabar jika Sin Taeyong akan menambah pasukan dari Liga 1 ke skuad Garuda. Lalu, apakah kabar tersebut benar adanya? Sin Taeyong sendiri ternyata belum ada rencana untuk menambah pasukan timnas Indonesia di piala AFF 2022 meskipun ia tahu Sandi Wals dan Elkan Bagot akan absen di laga awal. Sampai saat ini belum ada, rencana menambah pemain. Saat ini dengan pemain yang sudah ada di sini saja kami mempersiapkan tim, kata Sin Taeyong meskipun begitu, Sin Taeyong berharap agar Liga 1 berjalan dengan baik dan tidak dihentikan kembali. Pasalnya, sebelumnya Sin Taeyong mengatakan jika gelaran kompetisi akan membuat timnas Indonesia menjadi lebih kuat dan sebaliknya. Saya berharap memang Liga bergulir dengan lancar, lanjut Sin Taeyong. Dengan absennya 2 pemain tersebut, Sin Taeyong murni saat ini memiliki total 26 pemain dari 28 nama yang dipanggil ke pemusatan latihan timnas Indonesia di Bali. Terima kasih telah menonton!